Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang Menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini akan Kita bahas berita yang lagi viral Yang lagi Menjadi perbincangan di media Sosial terutama di twitter Mengenai seseorang Yang diduga komisaris BUMN mau Meludai Pak Anies Baswedan Walaupun Ujaran yang disampaikan di media Sosial itu sekarang sudah dihapus Oleh yang punya Namun beberapa pihak sudah Men-screenshot terkait ujaran Yang disampaikan oleh Seseorang yang diduga komisaris BUMN dan ini Sesuatu yang saya pikir Pernyataan perkataan yang Sarkasme walaupun ini dalam bentuk tulisan Yaitu ujaran yang mengatakan Mau meludai Pak Anies Baswedan Sebelumnya kalau kita melihat teman-teman Memang ini berawal dari Pembicaraan mengenai penanganan COVID-19 di Jakarta Dimana Pak Anies ini menyampaikan bahwa Kondisi rumah sakit Masih mampu menampung Orang yang terkena COVID-19 Namun ditanggapi oleh seseorang ini Dengan nada yang negatif Sehingga mau meludai Pak Anies Baswedan Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya Kita ambil berita dari Viva.co.id Viral diduga komisaris BUMN mau ludai Muka Anies Baswedan Luar biasa teman-teman Padahal ini Kepala daerah Pak Anies Baswedan Mau diludai Tweetan akun Ad Kemal Arsat Viral di media sosial Twitter Penyebabnya Lantaran akun tersebut Menghina gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Tagar komisaris pun Menjadi salah satu Trending di Twitter Minggu 27 Juni 2021 Dilihat Viva Cweetan akun milik Ad Kemal Arsat Yang menghujat Pak Anies Pada 26 Juni 2021 Itu sudah dihapus Namun cweetan tersebut Terlanjur viral Karena banyak yang meng-capture Cweetan Kemal tersebut Berisi Bang S Kemudian bintang-bintang Benerlah Ini orang Kalau ketemu Gue ludain mukanya Wah ini Saya pikir Pernyataan yang sangat kasar sekali Kalau dilakukan benar oleh Komisaris Badan Usaha Milik Negara Jadi Badan Usaha Milik Negara Harus diisi orang-orang yang profesional Orang-orang yang mampu Mengelola Terkait Pembicaraan di masyarakat Terutama di Media sosial Harus mampu itu mengendalikan Dan saya pikir Namanya komisaris itu Lebih baik fokus pada pekerjaannya Jadi tidak melontarkan Kalimat-kalimat yang kontroversial Di media sosial Nah kalau melontarkan Kalimat-kalimat seperti itu Cocoknya ya Seorang politisi Seorang Politikus yang ada di Partai Politik Atau di PE dan sebagainya Ini wajar kalau menyampaikan Kalimat kontroversial Tetapi tidak dalam rangka Menghujat seseorang Tetapi Menyampaikan kalimat-kalimat Yang ini bisa mencerahkan Yang ini bisa menjadi Bahan diskusi ini Akan lebih menarik Daripada Menyatakan Akan Meludai Muka Pak Anies Basbidan Ini saya pikir Pernyataan yang Tidak punya akhlak Padahal Pak Erick Tohir Mengangkat Komisaris Kemudian pegawai Dari BUMN itu Adalah orang yang punya akhlak Seringkali Pak Erick Tohir Mengatakan Mana akhlaknya Mana akhlaknya Artinya Pak Erick Tohir itu Konsen kepada Orang-orang yang punya akhlak Apalagi orang yang Akan diamanai menjadi Pemimpin di Salah satu Badan usaha Milik negara Tetapi ini sangat Disayangkan Kenapa Seorang komisaris Menyatakan seperti itu Ini sangat disayangkan Sekali teman-teman Cacian Kemal ini Mengomentari akun Milik Kompas TV Yang menampilkan berita Soal Anies Baswedan Membahas mengenai Rumah Sakit DKI Masih mampu tampung Pasien COVID-19 Banyak netizen yang Menyayangkan Sikap Kemal Karena sudah menjadi Salah satu pejabat Begini komentar Warganet At MDY Asmara 1701 Udah jadi komisaris Pengen apalagi coba Mau ludai Wajah Pak Anies Gak punya akhlak Ini sindiran yang Cukup tajam Yang disampaikan oleh Netizen kepada Pak Komisaris itu Teman-teman Kemudian adalah Ed M. Said Didu Dulu pernah dengar Pak Menteri Erik Tohir Bahwa Mengangkat pejabat Selain kompetensi Adalah akhlak Maksudnya Akhlak seperti Komisaris ini Ini kritikan Yang disampaikan oleh M. Said Didu Atau ini Pak Said Didu Yang menyampaikan Kritikan kepada Komisaris Mana akhlaknya Apakah Orang semacam ini Punya akhlak Yang Beliau duduk di Komisaris BUMN Kemudian Ed Marlina Ida Lah Komisaris gini amat Kudu masuk Pelatihan ini Mah biar ada Akhlaknya Tongkosong Nyaring bunyinya Wow Ini Beberapa orang Sudah mengkritik Keras terkait Komisaris Yang seperti itu Teman-teman Yang mau Meludai Pak Anies Waswedan Kemudian kita Baca dari Ed T. Rendu Syara Mengatakan Profesor Ed Mahfud MD Bagaimana Republik ini Bisa berbangsa Dengan damai Aman dan tentram Jika negara Mengangkat Seseorang Jadi komisaris Ed Kemen BUMN Orang yang Tak beradab Dan tak bermoral Seperti Ed Kemal Arshad Sementara Anggota Ed KPKRI Punya adab Dan moral Dipecat Karena tak lulus TWK Wah Ini cukup lumayan Teman-teman Kritikan yang disampaikan Oleh T. Rindu Syara Yang menyampaikan Ini Pesan kepada Pak Mahfud MD Bagaimana negara Mau aman Mau damai Kalau diisi Orang-orang Yang seperti ini Yang tidak punya Akhlak Orang yang punya Akhlak Orang yang punya Integritas Seperti Pak Novel Ini tidak lulus TWK Dan akhirnya Dipecat dari KPK Jadi Ini kita sulit Membedakan Mana orang Yang berakhlak Apakah orang Yang seperti Ed Kemal Arshad Ini orang Yang berakhlak Yang mau Meludai Kalau ketemu Pak Anies Baswedan Apakah ini Yang punya Akhlak Sementara Pak Novel Baswedan Yang punya Integritas Yang punya Moral Yang punya Dedikasi Untuk Memberantas Korupsi Apakah ini Yang tidak Punya Akhlak Sehingga Pak Novel Harus disingkirkan Gara-gara Tidak lulus TWK Ini juga Menjadi sorotan Di masyarakat Teman-teman Kemudian dari Sang Perantau Pak Erick Tohir Kok di jaman Bapak Jadi Menteri BUMN Banyak komisaris Tata bahasanya Kasar Kasar Apa kurang Piknik Nah ini Pendapat dari Netizen Teman-teman Kemal Arsat Ini juga Ada Komentarnya Halah Bangsat Benerlah Nih orang Kalau ketemu Gue ludain mukanya Nah ini Teman-teman Cuitan yang Paling kasar Yang saya temui Dari seorang Komisaris Badan Usaha Milik negara Yang seharusnya Kalau seseorang Punya jabatan Tinggi di negeri ini Dibayar oleh Negara Harusnya Ini bisa menjadi Contoh masyarakat Menjadi Contoh Bagi bawahnya Karena komisaris Adalah pejabat Tinggi di Badan Usaha Milik negara Harusnya menjadi Contoh Tidak menyampaikan Kalimat-kalimat Yang kasar Seperti ini Apa salah Pak Anies Blaswedan Kok sampai Mau diludai oleh Ed Kemal Arsat tersebut Ini Sangat-sangat Memprihatinkan Kalau ada pejabat Negara Seperti ini Jadi Bagaimana dengan Pak Ari Toher Yang kemarin Selalu mengatakan Mana akhlaknya Mana akhlaknya Beliau mengangkat Pejabat Di BUMN itu Di antaranya adalah Harus punya akhlak Harus berakhlak Dan ini Mengingatkan kembali Kejadian di tahun 2018 Kemarin Ketika Seorang Direktur utama Garuda Pak Ari Askara Harus melepas Jabatannya Terkait Kasus Penyelundupan Yaitu Motor Gede Mogi Herli Davidson Dan Sepeda Bromton Di perutnya Garuda Ini ketahuan Dan akhirnya Dipecat oleh Pak Eric Toher Ari Askara Karena Bagaimanapun juga Teman-teman Pak Eric Toher itu Selalu mengedepankan Waktu itu Adalah akhlak Mana akhlaknya Seseorang Tidak Cukup Kalau hanya pintar Dalam sebuah Perusahaan Seperti BUMN Tetapi Yang penting Adalah Akhlaknya Mana akhlaknya Nah teman-teman Kalau kita Lihat berita Di Liputan 6.com Eric Toher pernah Mengatakan Akhlak Jadi dasar Kesuksesan Badan usaha Milik negara Kita Baca Sebentar Beritanya Teman-teman Menteri BUMN Eric Toher Meluncurkan Buku Akhlak Untuk Negeri Buku ini Ditujukan Kepada Para Insan BUMN Agar Mengedepankan Akhlak Dalam Bekerja Sehingga BUMN Bisa Mendunia Saya Yakini Akhlak Juga Menjadi Pilar Pembangunan Karakter Sebuah Organisasi Sejak Awal Sebagaimana Diberikan Jabatan Sebagai Menteri BUMN Prinsip Itulah Yang Saya Ingin Saya Terapkan Kepada Tim Yang Saya Pimpin Kata Menteri BUMN Eric Toher Dalam Sambutannya Di Peluncuran Buku Akhlak Untuk Negeri Secara Virtual Rabu 6 Januari 2021 Berarti Bulan Januari Kemarin Teman-teman Lanjutnya Eric menjelaskan Kata Akhlak Merupakan Akronim Dari Amanah Komenten Harmonis Loyal Adaptif Dan Kooperatif Amanah Menurutnya Yakni BUMN BUMN Mencoba Berpegang Teguh Terhadap Kepercayaan Dari Masyarakat Indonesia Itu Teman-teman Di antara Yang Pernah Disampaikan Oleh Pak Eric Toher Akhlak 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 Ini Menjadi Salah Satu Sorotan Publik Terkait Pernyataan Pak Eric Toher Orang Seperti Kemal Arsad Yang Menyampaikan Kalimat Kata-kata Kasar Yang Akan Meludai Pak Anies Baswedan Apakah Itu Punya Akhlak Nah Karena Itu Menjadi Tantangan Tersendiri Bagi Pak Eric Toher Apakah Orang Seperti Ini Masih Diperlukan Di Badan Usaha Milik Negara Yang Notaben Badan Usaha Milik Negara Itu Tentunya Milik Negara Milik Rakyat Indonesia Apakah Orang Seperti Ini Amanah Untuk Menduduki Jabatan Seperti Komisaris Badan Usaha Milik Negara Apakah Orang Orang Seperti Itu Bisa Dipercaya Karena Sesuai Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Eric Toher Pernah Menyampaikan Mana Akhlaknya Akhlaknya Mana Nah Sekarang Pertanyaannya Apakah Orang Seperti Ini Punya Akhlak Atau Tidak Ini Yang Menjadi Salah Satu Pertanyaan Kita Semua Kepada Pak Eric Toher Nah Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Dan Bagaimana Menurut Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh